Assalamualaikum kawan-kawan oke pada video kali ini saya ingin memberitahu nih obat gatal kucing atau obat gatal untuk kucing nah biasanya saya kalau punya kucing atau ngeliat kucing gitu gatal-gatal atau terkena jamur gitu kan kawan atau yang biasa disebut kurap gitu ya atau kudis nah itu biasanya saya kasih minyak goreng kawan-kawan atau minyak sayur nah minyak goreng itu yang masih bagus ya kawan-kawan yang masih baru gitu tinggal langsung diolesin aja nah jadi buat kawan-kawan yang pernah nanya yang ada di video saya yang ini nah itu ngolesinnya sekali aja kawan-kawan misalnya nih kawan-kawan punya kucing yang terkena jamur gitu atau gatel-gatel nah itu tinggal diolesin aja kawan-kawan di tempat gatel-gatelnya itu atau yang terkena jamur itu nah terus buat kawan-kawan yang pernah nanya kucing itu dibersihin dulu atau enggak gitu nah kalau kucing itu posisinya kotor nah itu perlu dibersihin dulu kawan-kawan kucingnya dibersihin dulu baru nanti diolesin minyak makannya gitu minyak gorengnya ingat ya kawan-kawan minyak goreng itu yang masih bagus ya jangan minyak jelantah gitu atau minyak bekas minyaknya harus baru kawan-kawan nah terus kalau misalnya hari ini kawan-kawan udah ngolesin tuh ya kebagian kucingnya terkena jamur atau yang gatel itu nah ngolesinnya kan diratain nah terus kalau udah seling berapa hari gitu 2 hari atau 3 hari kalau kucing itu belum sembuh gitu belum sembuh total nah itu dan kawan-kawan bisa diulangin lagi gitu diolesin lagi sampai kucingnya sembuh total gitu kawan-kawan nah terus untuk sembuhnya sendiri itu biasanya sekitar 2 mingguan kawan-kawan semua itu tergantung dari jamurnya tergantung dari kucingnya itu terkena jamurnya itu parah atau enggaknya gitu kawan-kawan terus buat kawan-kawan yang pernah nanya minyak goreng itu merek apa gitu itu terserah kawan-kawan merek apa aja bisa yang penting minyak goreng itu yang masih bagus ya kawan-kawan jangan yang udah bekas gitu nah terus buat kawan-kawan yang pernah nanya lagi selain minyak goreng pakai minyak zaitun bisa enggak itu bisa kawan-kawan minyak zaitun bisa terus minyak yang biasa itu apa itu nama merek itu VCU ya minyak VCU itu juga bisa kawan-kawan nah tetapi selama eksperimen saya ngobatin kucing terkena jamur atau gatel-gatel gitu itu saya cukup pakai minyak goreng aja kawan-kawan pakai minyak goreng aja kucingnya bisa sembuh total kawan-kawan nah tetapi buat kawan-kawan kalau adanya minyak zaitun ya enggak apa-apa bisa juga gitu atau minyak VCU itu bisa juga kawan-kawan oh iya untuk kucing yang ada di video ini ini cuma kena gatel-gatel biasa kawan-kawan nah terus ini belum saya olesin minyak goreng nah setelah ini nanti mau saya olesin minyak goreng kawan-kawan insya Allah nanti sembuh juga nah ini di kupingnya udah mulai gatel-gatel nah kalau misalnya kawan-kawan ngeliat kucing kayak gini cepat-cepat diolesin minyak goreng kawan-kawan jangan dibiarin soalnya kalau dibiarin nanti dia numbuh jamur gitu jadi nanti kuping itu banyak jamur sampai muka bahkan sampai badan gitu kawan-kawan jadi kalau kawan-kawan ngeliat kucing kayak gini langsung aja diolesin minyak goreng gitu kawan-kawan oke kawan-kawan sampai jumpa di video berikutnya buat kawan-kawan yang belum subscribe channel ini tinggal tekan tombol subscribe di bawah ini ya yang udah subscribe saya ucapin terima kasih yang udah mampir sini saya ucapin terima kasih juga sekali lagi saya ucapin selamat pagi selamat siang selamat suri selamat malam dan wassalam selamat menikmati